Halo semua viewers, selamat datang kembali di channel The Hobbies Julianto Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah reel ya Ini di kelas SW lagi dan untuk reel ini, ini banyak banget inovasi-inovasi yang disematkan pada reel ini ya Dan untuk reel ini, ini keren banget, dilihat dari berbagai sisi itu tetap kerennya maksimal banget Oke, jadi gak usah berlama-lama, langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari Dido King Predator yang berikut ini Pada bagian bodi Dido King Predator XL, menggunakan bahan karbon yang akan memberi bobot lebih ringan untuk reel ini Pada main handle, menggunakan tipe single knob yang terbuat dari bahan metal Untuk knob, menggunakan tipe round atau power knob yang terbuat dari bahan karbon Pada secondary handle, menggunakan tipe double knob yang terbuat dari bahan metal Dan juga untuk knob terbuat dari bahan EVA Star Drug Dido King Predator XL turut menggunakan bahan karbon yang sudah dilengkapi dengan clicker Untuk line guide, menggunakan bahan brass dengan tipe V-shape Yang akan meminimalisil pergesekan mainline saat keluar masuk dari dalam spool Braid system pada reel ini menggunakan sistem N52 Magnetic dengan 12 level pengereman dan 18 titik pilihan pengereman Yang dimana pada bagian dalamnya terdapat 10 titik magnet untuk menekan laju perputaran spool Spool dengan tipe dip telah terpasang pada reel ini yang menggunakan teknologi Ultra Sensitive Spool Disematkan dengan teknologi 360 Degrees Protection akan membuat seluruh part dari reel ini lebih aman dari resiko korosi Di bagian drag system sudah dilengkapi dengan drag clicker Dan untuk max drag pada reel ini mencapai 16 kg Nah oke kawan-kawan, jadi sekarang disini sudah ada satu buah Dido King Predator XL Nah jadi kemarin itu si Dido ini sudah sempat mengeluarkan untuk Dido King Predator Itu di ukuran 300 dan sekarang dia mengeluarkan lagi di ukuran 400nya dan diberi emblem XL pada bagian belakangnya Nah dalam pembelian si Dido King Predator XL ini kita mendapatkan satu buah skema reel Kemudian ada juga satu buah pouch reelnya dan ada juga satu buah handle cadangan Ini handlenya dengan tipe casting dan juga pastinya kita mendapatkan satu buah reel King Predator XL Nah dalam pembelian untuk Dido King Predator XL ini, ini cuma ada satu pilihan aja Itu ada di left handlenya Kemudian untuk si Dido Predator ini sih sebenarnya sudah ada beberapa perubahan sih dari gen pertama itu Untuk kelas low profile-nya itu Dido Predator Kemudian dia diperbarui lagi menjadi Dido Predator Pro Series Dan kemudian keluar lagi ya untuk di kelas Southwater-nya ini Itu kemarin keluarnya King Predator di ukuran 300 Nah itu untuk left handle dan right handlenya itu ready semua Dan kemudian sekarang yang terakhir ini keluar lagi untuk King Predator XL-nya di ukuran 400 Dan ini untuk bodinya ini dan untuk kapasitas sponnya itu emang bener-bener gede banget ya Nah sekarang kita akan mulai membahas satu persatu untuk inovasi-inovasi dan fitur-fitur yang ada pada si Dido Predator King XL ini ya Pada bagian body untuk rail ini menggunakan full bahannya itu berupa bahan karbon Dan di sini kita lihat seluruhnya itu menggunakan motif serat karbon Kemudian untuk membuka tutup spool pada rail ini di bagian bawah itu ada knob Tinggal kita klik aja itu udah terbuka dan kita tinggal cabut aja dari samping Dan untuk knob-nya itu udah dalam keadaan terbuka Dan untuk memasangnya kembali tinggal kita paskan aja Dan untuk tutup spool-nya ini udah dalam keadaan terpasang dengan sempurna lagi Kemudian pada bagian star drag-nya di sini juga menggunakan bahan karbon Dan untuk star drag-nya ini udah dilengkapi dengan clicker Jadi kalau kita puter ini udah ada bunyinya ya Nah kemudian pada handle-nya ini, ini terlihat sangat kokoh banget Dan untuk handle-nya ini terlihat tebel banget Dan hal lain yang keren dari handle-nya si Dido King Predator XL ini adalah dia bisa di-adjustable Jadi kita bisa memasangnya itu agak maju atau agak mundur Dan untuk efektivitasnya yaitu pada saat kita memasangnya itu agak maju Kita bisa melakukan teknik fast jigging dengan menggunakan settingan seperti itu Karena untuk retrieve-nya itu akan bakalan dapat banget untuk bermain di fast jigging Ataupun kalau seandainya kita mau memancing di laut dalam dengan menggunakan jig-jig yang besar ya 200 gram ke atas itu kita bisa memundurkan adjustable-nya itu Karena untuk diameter rotasi knob-nya ini akan lebih besar dan akan memberikan kita power yang lebih baik pada saat kita melakukan jigging ya Dan itu bakalan nggak bikin kita gampang lelah pada saat kita memutar atau meretrieve reel-nya ini Kemudian untuk bagian knob-nya ini, ini menggunakan tipe power knob atau run knob Dan untuk knob-nya ini terlihat gede banget ya Ini untuk ukurannya kalau saya nggak salah ini di 38-40mm Dan untuk pegangannya ini enak banget karena ini udah disebut power knob Jadi untuk pegangannya ini udah maksimal banget pada bagian knob-nya ini ya Dan untuk tipe knob-nya ini sepertinya ini sepertinya dipantek dan pada bagian dalamnya ini tidak menggunakan ball bearing Karena pada saat kita putar kayak gini Untuk putarannya itu tidak terlalu lancar tapi ini sangat cukup sekali Nah kemudian untuk secondary handle-nya kita mendapatkan handle untuk bermain casting Dan ini penapakan reel-nya pada saat kita menggunakan secondary handle-nya Dan untuk secondary handle-nya ini pada bagian knob-nya ini dia menggunakan bahan EVA Dan sama sepertinya ini juga dipantek Dan pada bagian as handle-nya ini juga sepertinya masih menggunakan boosting belum menggunakan bearing ya Untuk rasio Daido Predator XL ini menggunakan rasio 7.2 berbanding 1 Sekarang kita langsung cek apa benar rasionya Kita mulai dari sudut sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah jadi untuk rasio pada reel ini udah benar banget di 7.2 berbanding 1 ya Kemudian untuk putaran handle pada reel ini itu terasa sangat smooth banget Di sini saya menggunakan handle dengan tipe casting-nya Soalnya kalau saya menggunakan handle dengan tipe jigging-nya itu akan sangat susah sekali untuk melakukan pengetesan pada reel ini Nah kemudian di bagian line guide Untuk line guide pada reel ini menggunakan line guide dengan tipe V-shape Ini kalau reel-reel BC yang menggunakan line guide dengan tipe V-shape ini saya sangat suka sekali ya Untuk tipe V-shape ini sangat banyak banget kegunaannya untuk sebuah reel BC Yang pertama itu akan menambah long cast pada saat kita melakukan casting ya Kemudian yang kedua juga akan mengurangi atau meminimalisir backlash pada saat kita melakukan casting Nah kemudian hal lain yaitu akan mengurangi pergesekan main line pada saat main line keluar masuk dari dalam spool-nya ini Karena sudut pergesekan dari line guide ke spool-nya itu akan menjadi lebih kecil ya Nah otomatis disini juga akan membuat PE kita jadi lebih awet dan untuk penggunaan PE juga akan lebih dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi Nah kemudian untuk desain line guide-nya ini pada bagian housing powel-nya ini ada pada bagian bawah Jadi kita dapat dengan gampang banget untuk mengganti powel-nya pada saat powel-nya itu teraus atau habis dimakan usia ya Karena ada beberapa reel itu yang membuat desain untuk line guide-nya ini rumah powel-nya ini ada pas di belakang frame bodinya Dan jika untuk rumah powel-nya itu ada di belakang frame bodinya itu bakalan susah banget untuk gantinya Karena kita mesti bongkar total reel-nya baru kita bisa buka rumah powel-nya Nah kemudian pada bagian spool disini untuk Daido King Predator XL ini menggunakan spool dengan tipe deep Dan untuk spool-nya ini menggunakan teknologi ultra-sensitive dari Daido Dan kemudian untuk finishing-nya itu menggunakan CNC anodizing Dan untuk spool-nya ini walaupun terlihat bongsor tapi disini untuk bobotnya terasa ringan ya Jadi kalau kita timbang untuk bobot spool dari Daido King Predator XL ini beratnya itu kurang lebih hanya di 22 gram Nah kemudian pada bagian brake-nya disini menggunakan magnetic N52 Untuk bagian dalamnya itu dia menggunakan 10 buah titik magnet Dan pada bagian setelan magnetnya ini sudah dilengkapi dengan clicker Dan clickernya ini terdengar nyaring ya Nah jadi untuk King Predator XL ini memberikan nama N52 pada sistem brake mereka Karena untuk magnet yang digunakan pada reel ini itu menggunakan Neodymium N52 Dan untuk sistem pendekatan magnet ke spool-nya pun terlihat berbeda ya Biasanya itu untuk sistem pendekatan magnet ke spool-nya itu cuma maju mundur aja Tapi kalau untuk si Daido King Predator XL ini dia memutar pada saat kita putar brake-nya ini Magnetnya juga ikut berputar dan maju mendekat ke arah spool Nah jadi untuk sistem magnetik ini akan saya sharing sedikit Ada banyak banget sih teman-teman yang ngomong di channel saya berkomentar Yaitu mengapa untuk magnetnya itu nggak lengket ke spool-nya itu rusak ya Jadi pada dasarnya itu untuk semua reel BC itu menggunakan spool dengan tipe aluminium Dan untuk aluminium itu memang tidak bereaksi kepada magnet Karena jika kita menggunakan bahan ferromagnetik atau bahan yang bereaksi terhadap magnet Malah untuk brake-nya ini tidak akan bekerja dengan maksimal Malah akan spool-nya akan jadi lengket pada bagian magnetnya itu ya Jadi cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan arus edai Nah arus edai ini adalah arus yang dihasilkan oleh bahan-bahan logam non-ferromagnetik Seperti misalnya aluminium pada saat dia direaksikan dengan magnet Nah pada saat spool-nya ini berputar dan dipertemukan dengan medan magnet Disitulah akan menghasilkan arus listrik yang berputar atau yang kita sebut tadi dengan arus edai Dan untuk arus ini akan berputar bertolak arah dengan si magnetnya tadi Dan akan terjadi gaya tolak-menolak antara magnet dan juga spool-nya ini Nah kemudian kalau semakin dekat magnetnya ini dengan spool Maka daya tolaknya itu akan semakin besar Yang mengakibatkan spool-nya ini terhambat untuk berputar Dan menghasilkan brake yang ada pada brake magnetik untuk reel ini Jadi kalau untuk reel-reel yang memiliki spool-spool dengan bobot yang ringan Itu otomatis untuk brake-nya itu pasti akan semakin pakem Karena untuk beban momentum yang dihasilkan oleh perputaran spool-nya itu juga akan semakin ringan Dan akan semakin bisa dikendalikan oleh brake magnetiknya ini Nah jadi kita nggak usah berpanjang lebar membahas tentang masalah fisika yang ada pada brake system reel ini Yang penting pada saat kita melakukan casting itu udah nggak backlash, udah oke banget, udah top banget ya Nah kemudian kita akan beralih ke bagian spool capacity Sini saya bacain ya Jika menggunakan mainline dengan diameter 0,33 mm itu akan masuk 285 meter Diameter 0,35 mm itu masuk 255 meter Dan untuk mainline dengan diameter 0,40 mm itu akan masuk 225 meter Nah jadi sekarang disini saya akan melakukan wrist pull Dan kita akan lihat berapa sih kapasitas sebenarnya dari reel Dido King Predator XL ini Disini saya menggunakan PE dengan diameter 0,25 mm atau setara dengan PE 2,5 Dan saya berhasil memasukkan 300 meter PE ke dalam reel Dido King Predator XL yang berukuran 400L ini Disini untuk hasil lilitan spool pada reel ini sangat perfect banget, sempurna banget Ini terlihat sangat rapi Dan untuk spool-nya ini, ini tetap udah ada PE-nya disini Bukan karena second-nya Tapi karena saya sudah meri spool 300 meter dan saya nggak mau lagi Untuk ngegulung 300 meter PE ke dalam tempat PE-nya lagi Capek banget itu Nah kemudian kita akan beralih ke bagian drag ya Untuk drag pada reel ini itu max drag-nya itu mencapai 16 kg Dan untuk drag pada reel ini udah dilengkapi dengan clicker drag Tapi saya nggak bisa melakukan proses penarikan PE dari spool-nya ini Untuk ngedengerin drag-nya Karena untuk drag pada reel ini Walaupun dalam keadaan full kendor Ini untuk drag-nya masih tetap terasa pakem ya Jadi nggak bisa bener-bener ngelos untuk drag-nya Dan saya akan cobain buat kalian untuk memutar drag-nya ini Dan kita akan cek gimana suara clicker drag dari reel Predator XL ini Nah jadi tadi udah kita lihat Walaupun untuk King Predator XL ini Merupakan reel BC Tapi untuk drag-nya ini terdengar lumayan kenceng ya Jadi kalau saya bisa kasih nilai 1 sampai ke 10 Saya bisa kasih nilai ini di 7 Berat total Daedo King Predator XL dengan menggunakan handle casting yaitu 264 gram Dan jika menggunakan handle jigging yaitu 283 gram Nah kawan-kawan jadi ada banyak banget ya inovasi-inovasi dan fitur-fitur yang disematkan pada si Daedo King Predator XL ini Dan tadi saya udah jelaskan di awal tadi untuk inovasi-inovasinya Kemudian untuk Daedo King Predator XL ini Saya rasa ini sangat menarik banget Karena untuk reel-nya ini terkesan totalitas banget ya untuk pengerjaannya Kemudian juga ada beberapa lagi sih Hal yang patut diperhitungkan bukan tentang reel ini Tapi tentang brand ini Yang bisa membuat brand ini jadi rekomendasi buat kalian Untuk membeli produk-produk mereka Karena yang pertama itu mereka udah menyediakan service center untuk segala macam produk mereka Kemudian juga hal lain juga untuk ketersediaan spare part cadangan Itu ada banyak banget melimpah banget ya dari semua seri-seri yang mereka keluarkan Kemudian juga untuk customer service-nya juga itu sangat ramah sekali Makanya saya sih banyak untuk merekomendasikan teman-teman Untuk menggunakan produk mereka ini Karena saya rasa untuk pelayanannya ini bisa dibilang top lah untuk Daedo ini Oke kawan-kawan untuk Daedo Predator XL ini Bisa kalian gunakan untuk bermain di teknik light jigging Kemudian untuk slow jigging juga ini bisa Karena ini menggunakan spool dengan kapasitas yang besar banget ya Kemudian juga selain daripada itu untuk bermain casting Saya rasa bisa Ini bisa digunakan untuk bermain casting karena dia mempunyai spek castingnya Tetapi untuk casting harian ini sangat melelahkan banget Karena untuk ukurannya ini 400L Jadi kalau seandainya kalian mau casting dengan reel ini Itu juga kalian harus menggunakan joran-joran yang bongsor Untuk PE-nya itu ada di atas PE-2 ya Untuk lip, kalau untuk lip-nya itu ada di atas 50 lip untuk joran-jorannya Baru akan kelihatan proporsional Dan untuk targetnya juga saya rasa untuk semacam Misalnya Black Bus ataupun Toman Ataupun ikan-ikan Baramundi Walaupun itu dengan ukuran-ukuran jumbo Saya rasa untuk reel ini udah overpower banget untuk mereka Dan kalau kalian mau casting juga Sepertinya ini sangat cocok digunakan Misalnya kalau kita nonton-nonton video-video Youtube Kayak di Jepang itu Mancing Snackhead Argus Nah itu sangat cocok banget Karena yang dilawan itu bukan lagi ikannya ya Jadi yang dilawan itu dengan sepot-sepot yang penuh hamparan rumput Hamparan enceng gondok dan sebagainya Jadi yang dilawan itu bukan dari power ikannya Yang dilawan itu tubuhan airnya Jadi ini cocok banget untuk reel ini Karena saya rasa ini bakalan badak banget lah untuk powernya Kemudian untuk PE yang cocok Kalian bisa isi PE 2 hingga PE 5 itu masih cocok banget Untuk reel ini Dan untuk sepot udah pasti lah SW, FW itu libas habis Nah oke kawan-kawan Untuk reel Daido Predator King XL ini Ini saya cek tadi di toko online Untuk harganya itu terburah ada di 500an ribu Dan untuk link pembelian kalian bisa cek aja langsung Ke IG nya Daido Fishing Catalog Atau kalian bisa cek langsung ke deskripsi saya Disitu ada banyak banget ya link pembelian secara online Ada dari Lazada, ada dari Tokopedia, Shopee Lengkep banget untuk pembelanjaan online mereka Tinggal kalian pilih mau check out dimana Langsung kalian lakukan transaksi Oke jadi sampai disini dulu untuk videonya kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Buat kamu yang suka sama video ini Jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya Dan tetap tidak lupa salam satu hobi Dalam lensa